Dan paduan suara berikutnya adalah paduan suara campuran ya Kang Igno. Iya, dan paduan suara ini merupakan paduan suara tuan rumah paroki BMV Katedral Bogor. Betul sekali, kur BMV ini dibentuk di tahun 2007 yang digagas oleh Seksi Liturgi Paroki BMV. Dan saat itu kur ini dipimpin oleh almarhum Bapak Tarsisius Marhadi. Kur ini sebetulnya dibentuk untuk mengajak sebanyak mungkin umat yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di paroki BMV Katedral Bogor dengan tujuan untuk belajar bersama. Sejak awal sampai saat ini kur BMV sering melayani berbagai acara yang mewakili paroki BMV baik di tingkat paroki maupun di tingkat keuskupan. Jumlah anggota aktif paroki BMV saat ini sekitar 30 sampai 35 orang di berbagai wilayah termasuk beberapa anggota paroki sekitar Bogor. Dan selain melayani kur paroki BMV ini juga menjadi tempat pembinaan para dirijen, organis, pemasmur, dan anggota kur itu sendiri. Dengan harapan dapat mengembangkan dan berpartisipasi aktif di wilayah para anggotanya. Dan sampai saat ini juga kur BMV juga masih tetap terbuka dan mengundang seluruh umat yang ada di sini untuk bergabung belajar bersama. Nah diinformasikan untuk jadwal latihan kur BMV adalah di setiap hari Sabtu pukul 8 hingga 9.30 malam di gedung Maria Lantai 1 Kompleks Gereja Katedral. Wah sudah ada undangan terbuka ya? Betul sekali. Untuk bisa join bergabung di kur paroki BMV Katedral. Ya, dan hari ini akan membawakan lagu apa Kang Igno? Pada hari ini kur BMV akan membawakan dua buah lagu. Yang pertama O Sanctisima Aransemen Hari Hari Yadi, Ave Maria Schubert. Inilah dia paduan suara paroki BMV Katedral Bogor. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati